Halo semua, kali ini kita coba game baru yaitu game dari Blue Lock ya, yaitu namanya Blue Lock Project World Champion. Waduh, namanya agak lumayan panjang, kayaknya kita singkat aja jadi Blue Lock PWC ya. Nah, jadi untuk game ini udah rilis di Play Store Indonesia pas kemarin, kalau nggak salah pas malam atau sore ya. Jadi aku baru bisa sempet record ke hari ini nih. Untuk game ini sebelumnya tuh juga pernah keluar ya, udah pernah rilis kalau nggak versi Cina atau Jepangnya kemarin ya nih. Tapi waktu itu aku nggak nyobain sama sekali karena ya itu ya, terbatas sama bahasa sih. Jadi nggak aku coba, aku nunggu globalnya aja dan ternyata udah keluar. Jadi kayaknya langsung aja ya, kita coba untuk game Blue Lock PWC ini. Nah, dan disini tadi disuruh masuk ke tutorial atau ngeskip ya, tapi aku milih mau ngeliat tutorialnya dulu karena aku masih belum paham gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk tutorialnya disini. Dan disini langsung disuguhin sama si Ego kalau nggak salah namanya ya. Kalau untuk animenya, aku kemarin juga sempet nonton dari episode 1 sampai terakhir ya untuk final episode-nya. Di episode ke-24 kalau nggak salah yang finalnya. Jadi aku lumayan agak tau lah nama-namanya. Jadi disini ada pembicaraan dari mereka, kayaknya kita ini aja ya, percepat aja ya. Nah kan namanya nih Jinpachi Ego. Kayaknya untuk obrolan mini kayak yang di animenya juga ya. Nah dan ini dia untuk Blue Locknya ya. Jadi si Ego ini ngumpulin orang-orang yang ada punya bakat gitu ya. Ada monster di diri kita kan. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Kita percepat aja. Kalau kalian yang mau nikmatin story-nya, kalian bisa coba sendiri lah ya. Karena kalau aku nggak percepat ini videonya akan lama banget ya. Jadi kita percepat aja. Nah ini tujuan mereka ya ini ya. Menjadi pemain supaya bisa menyamain pemain-pemain dunia gitu. Yang anehnya disini di animen Blue Locknya itu semua karakternya ini cita-citanya tuh mau jadi striker semua ya. Oke ini dia untuk tampilan pas saat ininya kayaknya ya. Pas saat gameplaynya kayaknya nih. Dan aku masih belum tau untuk gameplaynya gimana nih. Ada si Baro ya sama si Isagi saling berhadapan. Terus ngapain tuh. Isagi syuting. Dan dihalau sama Baro. Kalau untuk karakter di Blue Lock ini aku paling suka tuh si Bachira ya. Cigiri sama si Baro ini. Oh iya ada satu lagi. Si Nagi. Kalau untuk main karakternya aku agak gimana ya. Agak kurang sih. Yang aku suka ya yang aku sebutin tadi. Ust. Baro langsung ulti kah? Animasi ultinya kayak gitu. Syuting. Masuk kah? Masuk kah? Oh tadi ada yang ngehalau ya. Dan ngehalau nya itu kayaknya gagah sih tadi. Nah dan langsung menuju ke Gawang dan masuk tuh. Goal ya. Untuk Red Team nih. Dan timnya itu tim si Baro ya. Jadi mereka berhadapan sama Isagi disini. Nah satu-satunya kalau nggak salah. Waipunya di Blue Lock ini cuman si Andri ini nih. Kalau untuk karakter sampingannya yang wanita cuman ini. Kalau nggak salah kemarin di animnya. Oh sekarang ngasih nama ya. Bisa kah? Oh bisa ya. Terus apa ini? Di select icon. Oke. Select icon lah. Ini ada Cigiri. Nagi ada nggak disini? Eh belum ada ya Nagi ya? Belum rilis kah? Si Nagi. Baro pun juga masih belum ada tuh. Berarti the one and only ya. Waipu kita pilih si Andri Chan. Yaudah kita pilih aja. Oh training sekarang ya. Selama training kamu bisa memilih 5 training drill dalam setiap giliran. Giliran. Oh disini nih yang di atas kiri sini. Ada 4 turn tuh. Start boost yang akan diterima player bergantung pada training drill yang akan kamu pilih. Kali ini pilih exercise machine. Yang mana tuh? Oh disini ya. Pilih training drill untuk melihat start boost yang akan diterima. Mencet ini ya. Oh. 2 kali ya. Bonus 100%. Oh masih naik 120%. Oh itu dia. Nah ini nih. Ada yang naik itu ada stamina 17, speed 7, dan physical 24 ya. Oke. Warna emas dalam training drills adalah special training drills. Oh ini warna emas yang ada di bawah sini nih. Special training drills akan ketrigger tergantung super. Support player yang akan dipilih. Oke. Oh ini harus dipencet 2 kali ya. Biar gak salah itu milih. Jadi bisa aman gitu. 100%. Oke 120%. Skill obtain. Kita dapat skill kali ini. Namanya point of attack. Bisa di klik lah. Oh bisa ya. Ketika diaktifkan akan ngeboost status player ini selama menyerang. Dan untuk statnya disini. Untuk isagi yang dibawa-bawa sini ya. Stamina, speed, physical, technical, intelligence, dan kick power. Special training drills dan events akan ketrigger selama dalam masa latihan. Jika player menerima skill yang sama lebih dari 1. Levelnya akan bertambah dan akan menjadi lebih kuat. Oke. Waktu yang bertambah speed dan stamina. Bener kah? Nah kan. Oh ini si Isagi ini ya. Gurimu Igarashi namanya. Si Igarashi. Igarashi isi jaki. Waduh. Mirip banget sama isi jaki ini. Oh ini kondisi kita nih ya. Berarti yang ada di atas itu extreme yang paling sehat. Best, good, not bad. Sampai yang paling bawah awful tuh. Turun milih latihan dribble sekarang nih. Yang naik, speed, physical, technical, sama kick powernya. Berapa persen naiknya? 100. Wow. 200. Eh naik lagi. Wah. Sampai 500 persen ya. 500 persen apakah yang paling tinggi tuh? Sekarang kita disuruh masuk ke Ripple Rebattle. Nah game playnya seperti ini. Kita bisa. Oh di bawah sini masih belum bisa dikali 2 ya. Belum bisa dipercepat nih. Oke kita menghadapin si Lemon ya. Setiap gerakan yang akan dilakukan sama player kalian. Itu akan menggunakan stamina. Jadi nge-enhance stamina itu sangatlah penting katanya disini. Melalui latihan ya. Dan kita disini isi jaki ngelawan si Lemon. Tembus gak nih? Oh tembus ya. Oke di isi jaki nge-pass lagi. Nah ini kalau selain kapten yang menerima bola itu pergerakan jadi cepat gitu. Oke bolanya bola ini ya. Bolanya sekarang jadi ini ya. Jadi lose atau bola mati lah bisa dibilang nih. Yang bisa dikenal sebagai second ball. Oh jadi istilahnya disini second ball ya. Kalau bola mati. Saat beradu pas saat second ball. Semakin tinggi player physical status. Akan semakin tinggi juga kesempatan mereka yang akan mendapatkan bolanya. Oh. Nah kalau disini sekarang mainnya itu physical ya. Karena beradu ini beradu ngerebut bola nih. Harus diinget diberarti macem-macem ya. Dan terus kalau interception mainnya di intelligence. Oke. Yang awal tadi physical ya. Pas ngerebut bola. Kalau nge-intercept tadi intelligence. Kalau status lain apa nih? Oke si Sagi akan syuting. Oh ini si Kira ya. Kira kalau gak salah namanya tuh. Tragis banget sih Kira di anime-nya. Kayak dikhianatin ya. Sekarang. Oh ini kick power nih. Untuk tingkat kesuksesan shootnya ya. Kick power. Saat bertahan player yang memiliki intelligence yang tinggi. Akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan blocks. Berarti intelligence selain interception juga bisa nge-block ya. Nge-block shoot dari musuh. Nah. Tembus tuh. Berarti kick power dari si Sagi lebih tinggi dari intelligence-nya dari si Kira tadi. Oke aku udah mulai paham nih sama gameplaynya. Oke masuk ya untuk blue team. 1-0. Oh langsung game set ya. Waktunya ada gak sih? Aku gak sempet merhatiin tadi. Oh kalau kita menang pas repel rebattle tadi. Kita bisa milih player sebagai rewardnya nih. Apakah memilihnya otomatis begini ya? Soalnya gak bisa milih nih. Nah kan langsung dapet Kira. Berarti otomatis ya milihnya. Dan jadi fragment tuh si Kiranya ya. Dan sekarang ini disuruh ngatur team kayaknya. Oh bukan ini yang fragment ini tadi. Yang dapetin fragment si Kira disuruh ngapain nih. Oh. Langsung bisa nge-unlock. Untuk karakternya ya. Berarti ngebutuhin berapa tuh? 80 fragment ya untuk 1 karakter. Oke ini. Waduh bintang 1. Bintang 1 ternyata si Kira. Oh sekarang ini masuk ke bagian login bonus nih ya. Kayaknya buat goldnya sih itu. Tadi untuk login bonus. Ini untuk beginner support. Sama 7 hari juga nih ya. Special gift. Wah dapet Isagi. Yang belum masuk ke blue lock kayaknya nih ya. Bajunya beda nih. Terus ada special login bonus juga. Dapet ini lagi. Ada lagi. Wow. Login bonus lagi. Nah ini kayaknya kita udah free nih. Eh bebas dari tutorial sekarang. Player Scott Fitur. Oh sekarang yang retap si ini. Namanya siapa nih? Mitoma Kauru. Belum pernah aku liat ya animenya ini. Oh udah masuk ke bagian gachanya sekarang ya. Ini yang ditunggu tunggu nih. Tapi sebentar dulu. Kita bisa ke home dulu gak sih? Mau ngeliat graphic-graphicnya gitu. Udah diatur apa belum? Kita liat graphic-graphicnya disini mana sih. Hmm gak ada ya. Kayaknya gak ada nih. Player effect doang. Kalau untuk nge-bin ini gimana nih? Untuk nge-bin email. Oh disini kayaknya. Oh. Pakai transfer ID. Mirip-mirip ini. Mirip-mirip kayak OPBR ya. One Piece Bounty Rush. Pakai transfer ID kayak gini. Oke. Coba kita claim-claim dulu gift box. Ada apa aja isinya. Uh. Banyak banget. Banyak banget. Ada ya Isagi bintang 3. Dua biji disitu. Blue Lock Coin. Isagi yang. Wah beda lagi Isaginya nih. Ini Isagi bintang 3. Yaudah masuk Blue Lock ya bajunya nih. Wah ada Nagi juga. Nagi free ya? Oh free dia lagi dapetnya nih. Pas di Prairie Regis. Di 500 ribu ya dapet si Nagi. Wow. 6 ribu kayaknya yang gemsnya ini buat gacha sih nih. Coba kita claim all aja. Coba kita lihat ke team dulu. Bener-bener player gak sih yang itu tadi dapetnya. Wah beneran player ya. Bintang 3 yang paling tinggi kayaknya nih. Oke kita ke banner scout dulu kayaknya ya. Nah ini dia. Bijiner support scout. Per apa bacanya tuh? Per strike gratis. Wow gratis nih di awal-awal. Kita coba dong sekali. Katanya untuk yang 10 awal ini gue ranti bintang 3 nih. Oke aku mau lihat juga nih masih gachanya kayak gini. Bintang bola. Ada bintang 3-nya gak nih? Oke bintang 1. Bintang 2 bacira ya. Mayan. Bintang 2 lagi. Eh bintang 2 lagi ya. Bintang 2 lagi lagi tuh. Katanya tadi langsung dapet 10 ini. 10 multi di awal disini. Kok gak ada bintang 3 ya? Coba kita lihat ke samping sini. Nah ini banner yang tadi nih. Yang spesial fitur ya. Yang di dalamnya ada Nagi sama si Mikage bintang 3. Oh disini juga free nih. Coba kita... Oh iya bener. Kita coba sekali dong. Kali aja dapet kopi Nagi lagi disini ya. Atau Cigiri gitu. Baro juga boleh. Kalo dapet Baro. Nah animasinya berubah tuh. Oke. Bisa dapet 2 gak sih? Animasinya kalo dapet 2 beda lagi gak ya? Yah kuningnya 2 doang. Unigami bintang 1. Siapa nih? Cigiri. Nice. Cigiri tapi bintang 2 sih. Niko. Ini sus banget ya. Si Niko itu rambutnya. Nah ini nih. Siapa nih? Hah siapa? Ya ampun isi jaki doang. Kau isi jaki doatnya. Maunya Nagi atau siapa kek? Kok si ini ya? Isi jaki doatnya. Ada lagi gak sih gratisannya? Soalnya ada tulisan pre-scode lagi nih yang dimana. Kalo nya sekali multi 30... Eh 30... 3000 gems ya. Kita punya 6000 berarti bisa 2 kali nih. Cuman kita pilih dulu dimana ya. Aku maunya antara 2 disini sih. Antara special banner yang ini. Sama disini. Sekali di beginner. Satu kalinya di special lah. Semoga dapet baro sih. Ayolah SS... Kepencet aku sorry. Gak ada animasi. Aduh kepencet. Kepencet 2 kali jadi animasinya ke... Wah banyak dong sekalinya ke skip. Nah dapet nih. Siapa? Dapet tuh. Oh si Niko ya. Yang aku bilang sas tadi nih. Ya. Tapi banyak apakah bisa 2 ya? Siapa nih? Wanima. Ada lagi gak sih? Bintang 3 nya. Wah 2 dong. Bener-beneran 2 ya. Siapa nih? Baro ah? Wah. Dapet dia. I am the king ya. So hey baro ternyata. Wah baro 2 nih. Ternyata bisa memang dapet 2. Tapi ke skip animasinya. Parah lah. Aku mau liat tadi sebenernya animasinya. Kalau dapet 2 gimana gitu. Tapi ke skip. Tapi gak apa lah ya. Yang penting dapet baro nih. Wah gaknya angka sih dapet baro disitu ya. Apa kita coba lagi disini ya? Untuk kita habisin aja kali ya Jamesnya. Yaudah kita habisin aja. Sekalinya sekarang disini nih. Tadi sebenernya cuma mencet sekali. Pas disini harus dipencet kan. Yang disini. Nah ini. Ini harus dipencet disini. Tapi kepencet 2 kali. Langsung ke skip animasinya. Kuning. Nice. Dapet kuning lagi. Oke. Semoga si Cigiri sih. Ah. Siap. Baru lagi. Baru lagi. Let's go. Baru lagi. Wah mantep nih dapet dupe dia. Walau gak dapet Cigiri atau yang lain. Baru pun gak apa-apa ya. Bisa dapet si Baru 2 biji nih. Wah lumayan lah. Coba kita ke tim dulu ya. Kita lihat tim. Jadi timnya yang bisa dibawa nanti. Si Baru. Si Nagi juga udah punya kan. Dan si Baru ya. Kalau di animenya dia kayak strong banget ya. Si Baru ini kayak keras banget karakternya. Dan tadi juga dapet si ini ya. Si Sash ini. Si Niko. Sama si Isi Jaki. Kalau dia gitu ya. Dan disini tipe-tipe karakternya tuh ada macem-macem nih. Disini coba lihat di atas ini ya. Di atas yang status stamina ini. Tuh tipenya condition. Kalau Baru tadi apa ya. Tipenya kick power. Wah berarti dia shooter disini ya. Terus si Nagi. Apa dia. Technical. Terus si Niko. Intelligent. Berarti tugas dia buat interception ya. Kalau nya intelligent segini. Berarti main di belakang dia nih. Kalau nya intelligent ke ini kan. Mainnya di block dia. Nge-block pass musuh atau shooting musuh. Terus si Isagi. Yang terakhir. Intelligence juga. Sama ya. Kayak yang Niko. Kalau yang satunya. Tamina. Wah. Ini dia nih. Oke jadi sampai disini dulu teman-teman. Untuk game blue lock. Project world champion ya. Atau PWC lah. Bisa disingkat. Gameplaynya kayak gitu. Jadi kita kayak mantau doang ya. Mantau-mantau gitu doang dari player-nya. Jadi fokusnya tuh kita nge-up karakternya disini ya. Nge-up para player-nya. Lewat training tuh. Ini mirip-mirip banget sama game Uma Musume. Mirip banget. Ngelatih karakter-karakternya kayak tadi. Dan kalau kalian yang gak suka game kayak gini. Kayaknya gak cocok sih main game kayak gini ya. Ini memang muri game santai kayaknya. Tapi kalau kalian yang suka sibuk atau gimana. Ini cocok banget bagi kalian ya. Kayaknya gak terlalu berat ya untuk daily-nya kayaknya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.